Para pengayuh becak di kota Kuala Tungkal mengeluh, pasalnya sejak beberapa bulan terakhir, pendapatan mereka tak menentu, sebab sepi penumpang tengah dirasakan para pengayuh becak. Ini juga dari impas aktivitas sejumlah pelapuhan sepi penumpang. Para pengayuh becak tak mampu berbuat banyak, sebab hanya profesi ini yang dapat mereka tekunih. Jika sedang berada di kota Kuala Tungkal, maka akan terlihat sejumlah tukang becak, baik yang berada di seputaran pasar maupun berada di setiap persimpangan yang ada di kota Kuala Tungkal. Namun saat ini para pengayuh becak justru mengeluh sebab sepi penumpang tengah dirasakan. Hal ini seperti diungkapkan Udin, sepi penumpang menggunakan jasa becak saat ini justru menurun atau kian sepi. Sebab biasanya dalam sehari ia mampu membawa pulang uang sebesar Rp50.000 hingga Rp70.000. Namun saat ini uang Rp20.000 saja terkadang sulit didapatkan, yang mana ini imbas dari sepinya aktivitas penumpang di sejumlah pelapuhan, sehingga ini sangat berpengaruh pada pendapatan mereka sebagai pengayuh becak. Selain itu, masih anjloknya harga dua komoditi pertanian seperti Kelapa Dalam dan Pinang ini turut juga berpengaruh. Meski demikian, ia masih tetap bertahan dengan profesi saat ini. Sebab hanya profesi sebagai pengayuh becak yang dapat ia tekuni, guna menghidupkan kebutuhan keluarga di rumah. Ada yang angkat barang juga, Pak? Ada, kalau ada angkat barang. Berarti banyaklah angkat-angkat barang lah sekarang ya, penumpang ya. Sekarang ini lagi sepi-sepi ya nih. Iya, iya. Berarti ada lah mungkin sebulan terakhir apa hampir dua bulannya juga. Hampir enam bulan terakhir. Sebulan terakhir gak sepi. Menjak algemina anjloknya. Iya, pengaruh juga pertanian. Hal Senada juga diungkapkan muslim. Ia telah 30 tahun menekuni profesi sebagai pengayuh becak. Sehingga pahit manisnya kehidupan selama pengayuh becak telah ia rasakan. Terutama sepi penumpang. Beruntung sebagian para pengayuh becak juga dapat membawa barang. Selain penumpang, sehingga sedikit terbantu. Karena saat ini pendapatan para pengayuh becak tak menentu. Sehingga tidak dapat dipatok sehari dapat membawa uang pulang. Ia berharap pemerintah dapat membantu nasib para pengayuh becak yang ada di kota Kuala Tunggal. Minimal ada bantuan sebagus satu bulan sekali. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.